yo 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 what's up guys kembali lagi bersama gua di channel himfahmi coy dan di video kali ini guys ya gua pengen ngasih tahu gimana cara solo raid dengan mudah yaitu raid buddha ya guys ya ya baik kalian yang belum tahu raid buddha itu adalah raid yang paling sulit katanya nah jadi disini gua akan kasih tahu tipsnya coy jadi yang pertama ya yang pertama banget nih kalian harus punya fruit buddha dan kalian makan gitu ya Nah kalau udah kalian makan jangan lupa pertama tuh kalian harus nge-askan eh nge-askan lagi ya bener nge-askansion atau nge-awakening skill pertama yaitu namanya shift seperti ini cuy wah ini dia guys ya oke baru itu aja dan disini gua pengen nge-awakening semuanya atau full awak enak cuy ya jadi alaah tuh inilah wadaw ya guys true triple karena super big one hour leader kita pakai fruit sampah Oke ya cari magma eh ada magma lagi buddha oke dan yang kedua gua caranin kalian pakai facting style sanguin art ya setahu gua ada sih tanpa sangun art juga bisa itu pakai elektrik laut ya kalau kalian nggak punya sangun art kalian bisa pakai trik laut dan disini startnya seperti ini ya bebas sih sebenernya kalian pengen pakai sword ya jadi block fruitnya di nolin dan sportnya di Maxin itu bisa juga karena di posisi ini kita nggak pakai semua script kita cuma pakai satu skill aja kita cuma pakai skill ini aja ya dan udah kita spam-spam aja ya 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 oke Eastland 2 ya guys ya masih ada waktu 11 menit lagi oke Eastland 3 cuy oke let's go to pulau keempat oke gue saranin di pulau keempat kalian serang yang kecil-kecilnya dulu ya nah yang ini nih yang kecil-kecil ini kalau yang itunya yang transformnya nanti aja dia belakangan waktu itu belakangan aja oke baru kita mulai serang ininya oke ini dia pulau terakhir cuy oke ini nanti dia bakal muncul banyak jadi kita kesini aja oke kalau misalnya buat saya jurus kita mundur guys waduh oke oke kabur lagi wow wow gila 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 wah itu kalau udah kena sumpah guys sakit cuy pokoknya kalian harus bisa ngindarin itunya cuy nah skill itunya pokoknya oke tinggal satu lagi satu kroco lagi cuy dan kita akan lawan bosnya bro masih di sepat menit lagi guys ya semuanya keburu ini ya itu bosnya nyangkut guys jadi masih amati oke kroconnya mati ini kita langsung aja lawan bosnya cuy wow wow santai 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 bro wuh buset 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 sampai terbang cuy oke kita pancing kesini selamat menikmati selamat menikmati oke wow di 51 detik cuy oke ascension skill x dengan 3000 fragment oke masih ada 2 skill lagi yang belum kita awakin cuy dan kita lanjut lagi ya guys ya oke gue akan menggunakan spring disini di 2 menit cuy oke kita scansion di skill c dengan 4000 fragment cuy oke jadi tinggal 1 skill lagi yang harus gue awaknya nih ya yaitu skill budha explosion cuy one hour later oke guys karena fruit sampah gue udah gak ada lagi jadi untuk try ini ini gue akan coba beli menggunakan belly ya oke disini kita cari yang budha seperti biasa selamat menikmati oke ini dia guys pulau terakhir ya cuy dan masih ada waktu 8 menit lagi oke semoga keburu oke di 3 menit cuy oke ini dia guys skill terakhir yang akan kita awakin cuy yaitu skill v ya dengan 5000 fragment cuy oke oke guys jadi gue udah full awaket ini dan gue akan test drive cuy ya gue akan showcase anak kecil pulang saja oke jangan dipanggil ke anak kecil paman ya oke kita kumpulkan dulu guys ya semua musuh ini cuy kita kumpulkan dulu cuy dan kita akan skill heavenly impact lah selapan set gue kocap heavenly impact dark light of any religion dark wihs hajur oke kita coba skill uptnya cuy twilight of the gods wah jir wah mati semua cuy oke kita akan coba retribution dash ya jadi buset ya dibanting coy ya jadi seperti ini dan katanya emang banyak yang bilang buddha itu red paling susah ya dan sebenernya ada lagi si red yang lainnya seperti ponix dou dan yang lain-lainnya gitu ya dan juga banyak yang bilang katanya buddha bagus buat farming yep itu betul banget cuy ya itu dia untuk video kali ini so jangan lupa subscribe share komen dan sampai jumpa di video berikutnya cuy selamat menikmati Terima kasih telah menonton!